Saudara, satu destinasi lain yang turut di sesaki pengunjung, yakni kawasan Malioboro di kota Yogyakarta. Ya, selain dipadati wisatawan, arus solintas di sekitar Malioboro juga padat berayap. Malioboro masih menjadi objek wisata favorit di kota Yogyakarta. Kondisi ramainya ini terlihat pada cuma sore. Para wisatawan dari berbagai daerah tidak lupa untuk mengabadikan momen berfoto bersama keluarga. Kepadatan tidak hanya terjadi di jalur pedestrian saja. Arus solintas di sepanjang Jalan Malioboro dan sekitarnya juga terpatau padat. Dua objek wisata, Pantai Pangandaran dan Sungai Citumang, dipenuhi wisatawan yang tengah menghabiskan libur lebaran. Jumlah pengunjung meningkat lebih dari 30 persen dibandingkan dengan hari libur biasa. Mayoritas wisatawan datang dari Jakarta dan Bandung. Sejak lebaran, Pantai Pangandaran menjadi destinasi warga di selatan Jawa Barat. Kemacetan panjang terjadi di kawasan wisata puncak pada Jumat malam. Hal ini terjadi karena kawasan wisata puncak diberlakukan satu arah dari puncak menuju Jakarta dengan durasi waktu yang lebih lama daripada hari sebelumnya. Saat lantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas satu arah lebih lama karena meningkatnya volume kedaraan. Loncakan arus lalu lintas diperkirakan akan kembali terjadi pada Sabtu dan Minggu besok. Polisi terus melakukan rekayasa lalu lintas lebih pagi, yaitu dari pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi dari arah Jakarta menuju Jawa Barat.